Ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandard Viva ini? Karena spesifik, dari Boyolali, Pak. Saya dengar nanti rumputnya juga ada campuran sintetisnya. Betul, hibrid. Hibrid, ya. Jadi, hibrid ada sintetis, dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar. Sehingga dia menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah itu bisa diangkat. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandard Viva. Dan rumput berstandard Viva ini, saya sering kumpulin teman-teman itu tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandard Viva ini? Karena spesifik, dari Boyolali, Pak. Ah! Jadi, ada tempat di kaki gunung Merapi. Merapi. Yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional. Dan itu yang masuk standar Viva, dan itu yang di ekspor kemana-mana. Jadi, kita kelewatan tuh. Itu mulai perusahaan? Ya, ada perusahaan. Atau petani? Oh, enggak. Ada perusahaannya di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu. Lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Eh, selamat orang Boyolali ya. Ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas Viva. Terima kasih.